musik 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 akhir zaman ada sobat yang astaghfirullah tidak, tidak, tidak saat itu Dajjal saya berkata Dajjal Dajjal bawa roti sama minuman betapa menariknya dalam keadaan seperti itu saya menemukan minuman Dajjal dan menemukan roti merokok karena apa yang dikatakan Dajjal merokok adalah suarga dan dikatakan suarga adalah Dajjal itu tidak merokok dengan suarga karena cara ini karena saya tako saya tidak mau tako saya Dajjal itu tako kecuali seperti di putih kalau kalau kita tidak mempunyai tapi tetapi ketika tertarik banyak Dajjal sepertinya ada yang keren apa ini akhirnya dia ketawa nangis Nabi nggak relax tenang Anda Dajjal itu ini ada Nabi apa lah hadisnya Anda Dajjal itu aku sedang Haji aku yang lawan Dajjal tenang ini yang pembina sedang saya tenang, kalau ada Dajjal, saya sudah suka, saya sudah melawan saya tidak level saya berhasil dengan ini di shabat khalifati angkuma Allah tidak akan mengurusi Dajjal ada suhabat yang berharga, ada yang berharga Ya Rasulullah, tidak belajar maksudnya, saya tidak belajar Dajjal kalau tidak memakan roti ini, aku tidak menghargai Dajjal tapi aku tetap iman, baru aku tidak berboh maksudnya, orang Dajjal mau di dajjah, mau di dajjah, mau di dajjah, mau di dajjah tapi akhirnya saya Nabi sudah diceritakan kiamat dan berdasarkan barang-barang selingan itu sudi Nabi jadi saya di dalam keadaan sohaban ini saya pikir ad-darurat itu mantap kalau di dajjah kalau di dajjah nggak berlapas kalau di dajjah saya sang makan saya mengkampi yang ingin saya tak akan mengutam ini, saya tak mengatakan anda dajjah semakin di dajjah jadi jangan kira yang ada di dajjah yang ada di dajjah memang miliknya umat, ketemu di Sufa itu terasa Merjek kadang Nabi hanya ngerti dikanya Nabi Bakar dan Umar sohabat juga, cerita macam-macam zaman Zahiliyah Zahiliyah itu mengerita mereka secara terdengar, orang yang terlalu dan orang ngefleng dari bandingan orang seperti orang itu marah-marah lalu fayath kuduh Nabi Amril Zahiliyah fayathakon mereka cerita zaman Zahiliyah kemudian mereka tertawa terus Nabi bayaathakon mimeathakon Nabi akhirnya ikut tertawa saya rileh jadi orang yang terserah di dalamnya nabi mengganggu suasana keluarga dan istri itu tidak, ketemunya di sepah itu di eterasi jadi akhirnya nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam, makanya jangan soal nabi kecuali dapat disin, karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga, tapi kalau keluar, beliau milik tersebut mereka sabar menunggu nabi keluar terus nabi keluar di teras ya sudah, kalau sudah di teras majid berarti milik publik terus mereka tanya-tanya, diskusi terus nabi ya kuyon, santai termasuk ketika cerita dajjal mau dinyang kalau keadaannya seperti itu ya rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu, baru itu dajjal tidak bodoh, tidak apus tidak apus akhirnya diperhatikan, tapi hukumi tidak apus tidak apus jadi kita berhati-hati kita berhati-hati kita berhati-hati karena tadi memang kesalahan kesalahan-kesalahan sohabat itu ya rileks tapi saya ulang lagi itu disufah bukan di dalam dimana? disufah disufah itu teras teras majid itu nabi kalau sudah disitu rileks sekali karena sampai macam-macam sampai pertama di sari kita berhati-hati kita berhati-hati nabi itu nabi itu nabi nabi itu kita berhati-hati nabi nabi itu nabi itu nabi 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 itu nabi itu nabi itu kelakuan itu akan menjadikan nabi 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 itu disyaratkan jalanan besar-besaran sampai nabi 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 jadi nabi jadi nabi nabi tempat nabi kei kuno juga pakai apa celana maksudnya yang saya buatan sempak ya memang celana jadi lebih apa ya lebih astar ya lebih yang ditutupi lebih banyak jadi Nabi itu relax lagi-lagi itu menguntungkan Islam bakas aurat menguntungkan Islam bakas halalnya neka menguntungkan Islam bakas meritik zina menguntungkan Islam sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya tentu baik baik kalau baiknya sih baik tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya tentu baik tapi enggak kelasnya seorang lagi tidak kelasnya dibanding yang menghentikan apa halal halal menurut saya simpul oleh Dewi itu merah penting canggamu ngomong-ngomong sopoh-poh cokok oh cokok anggil temen beneran aku anggil ntarang ngomong bidul wangil seorang lagi nyimpul lo ngaji rafaham kok amit-amit nanggung saya gitu ya tapi resiko teti tokohnya udah nyimpal aku ya kadang nganggung seorang dua narasumbernya rafaham itu kok terus nyimpul rafaham itu bingung tapi suaka namruwe kodiram modur pengeran kersaninya gitu serepat-repat habis benko rame-rame itu jadi doa itu enggak penting sementing ngaji ngaji rafaham walaupun saya simpul lo pokoknya mau ngaji murwakno walaupun arah paham stelmennya wes 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 ini pun hulam ilmu menerangkan halal-halam tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan is keinginan islam tentu apa ingkarul mungkar mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu misalnya barokahnya neka orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafakoi siapa barokahnya neka ini istrinya siapa yang wajib menafakoi siapa jelas tapi kalau zina ini anaknya siapa gak jelas istrinya siapa terjadi kekacauan sosi akhirnya islam itu bangga dia yang bisa menjelatkan khikmahnya islam mengharamkan zina mensyariatkan neka anak orang tua kan gak terus mojok gusti kalau nyaman bujuwai terus kan ibu jumayu ppi kan sehingga untung kalau mau di sebadahnya di pengheran sehingga untung kan untungnya islam beda dengan penjelasan pentingnya neka haramnya sifah atau haramnya itu adalah orang barokahnya neka zina milik siapa jelas sri milik siapa jelas anaknya anak siapa jelas kewajiban nafakonya kepada siapa coba kalau perzinaan anaknya siapa gak jelas yang siapa jelas itu anaknya siapa ya tidak menjelatkan keritingnya anaknya tapi tidak menjelatkan kan tadi bingung kok keriting tapi meripatnya kok mirip iki tapi tidak menjelatkan kok mirip iki apa hasil kombinasi wah wah bingung itu ahli dnaw bingung kan pusing kalau anaknya selahir tanggung jawab kelahirannya itu siapa jadi zina itu merawat yang diperlukan lalu itu ya yang mengajikan yang itu agak egois bakas dirinya ya orang kelasnya sudah tidak apa-apa sampai simpulnya itu kalau saya berpaksa saya berpaksa yang penting saya berbual saya berbual saya berbual saya berbual saya berbual pakaian seperti grup hahaha seripet-repot ada yang terangnya kita berpikir di sepura-pikir tidak di sepura-pikir apa-apa, kita lakukan apa-apa kita tidak terus, kita mengajikan kita berpikir, kita berpikir apa? kita berpikir, kita berpikir ilmu, itu pertama yang disebut Allah ketika menerima surat ikhra Allah ketika menerima surat ikhra kita berpikir, kita berpikir ilmu ikhra, bismi rabbi kaladiyak, khalakal insana min alam baca itu menjadi ta dan ketika Allah mengenalkan sifatnya sifat yang pertama dikenalkan diantaranya alam al-insana ma'alam ya'alam jadi Allah itu mengerti dirinya apa, mengerti manusia sesuatu yang manusia tidak mengerti jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa, hubungan el ilmu, dari tidak tahu, ditahukan kita berpikir di surat ikhra pertama ajabah Allah, doa aibadiyah, ada nomor sekian yang pertama dikenalkan Allah, alam al-insana ma'alam ya'alam, Allah adalah yang mengerti manusia apa yang manusia tidak mengerti jadi hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu ya, pertama juga urusan apa ilmu, ini mengajikan saya harus mengajikan, kita kita pulpen, kita rekaman saya itu sudah sesuai perangkat ilmu, dunia itu saya harus mengalami kita pulpen, kita rekaman mengajikan, saya harus mengalami tidak ada masalah dalam sehnya berarti masalah ada pada siapa itu perangkat diri saya harus mengaku sehnya ini masalahnya dengan siapa itu saya harus mengatasi atau bukan tidak, kita berpikir tapi saya punya ilmu, saya cukup saya punya kitab saya punya saya punya saya punya saya punya saya punya kita juga tidak pernah mengajar kita saya tidak pernah mengajar kita kita seorang ibn Khajir alat sekolah ini itu gurunya Syekh Zakaria jadi murid ini adalah Syekhul Islam Syekhul Islam yang dunia fakta menjadi Syekh Zakaria saya punya guru Ibn Khajir alat sekolah ini yang ada Bukhari yang ada kitab tidak berbicara kurang keren seorang kitab Ibn Khajir alat sekolah ini orang-orang peleret orang-orang peleret orang-orang peleret berduanya orang-orang peleret alat sekolah ini sekolah itu di daerah al-artimu kod dasar daerah palis tapi itu berpikir di Mesir tidak ada di Mekah ini kurang apa ini? jalan lain sekarang Imam Suyuddin masuk Mujadid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin kitab jalan lain itu disertasi dokter yang itu di sini jalan lain itu harus dilahirkan dokter tafsir saya inginkan saya tidak lor saya inginkan saya inginkan saya inginkan saya jalan lain saya pulpen rekaman harus ini pintar saya berulah makadisi berulah makadisi berulah makadisi berulah makadisi di sekolah serap apa-apa zaman akhirnya arasan silaturahim memperarah tali hebat saya menjelaskan saya tidak bisa disimpul kesimpulan itu subyek jadi misalnya beda ya saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai sangat mencintai guru-guru kita biasanya ini rumah nontonan saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita, kayak mas saya, sarang mas saya, ya semuanya semua mas saya termasuk Lirboyo, Losos, Dugiri, semuanya Kudus, Kacen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati juga sangat mencintai saya juga mencintai Muhammad, ya semuanya kita cintai, cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman, nah karena beda itu kita meritik, tapi meritik kan sebetulnya dihal itu saja, apa dihal kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal sehingga ulama' mulai dulu, menandak terima bahak hadisnya Nabi, itu butuh penjelasan karena Nabi, itu kadang-kadang menghentikan Laisa Minna, tidak termasuk golonganku, orang yang pernah menipu itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah S.A.W saya tidak sekedar pernah menipu rizkimu, kok bodoh ini orang terima sekedar pernah rizkimu, kok kok bodoh ini tapi zaman itu ulama' sudah mentakwil Laisa Minna, Minti Fitil Kal Khos, lah di sisi itu, apa? di sisi misalnya kita beda dengan Wahhabi saya sering kritik Wahhabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju misalnya tradisi mereka menghormati sohabat kita setuju tradisi mereka merumat masjid haram kita setuju, tradisi mereka menghafal kanan-kanan kita setuju, tapi ada tradisi yang kita tidak setuju, misalnya mereka sering tidak pati dihormat sama ma'afirun nubuwa tempat-tempat berset jadi jangan kira kita, jadi kalau kita meritik ya di hal yang kita kritik saja itu pun karena kadang bawaan zaman bawaan versi, bawaan tradisi terus kamu simpulkan misalnya kamu simpulkan, khusbah benci Wahhabi tapi tidak juga, dalam hal yang kita tidak cocok yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya Sayan Muhammad itu kalau ngarang kitab meskipun beliau beda dengan Wahhabi kalau muci ya biasa dalam hal yang sama apa? dalam hal yang sama, karena mereka bermakna ya misalnya misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi siar dari segi apa? siar, tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik pengajian umum pengajian akbar akhirnya panitia ini dhurtu dhurtu rung wulan pengajian ditarik tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar wadnya besar keuangannya besar itu kan memang tidak berat tapi kalau yang disuruh-duruh pengajian besar rung wulan atau tlong wulan oleh dhurtu dhurtu nanti yang dhurtu apa? juga padahal kampung situ tidak butuh pengajian besar karena butuhnya seperti masyarakat 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 seperti ini harus dikritik tapi bukan berarti kita membenci karena ada sisi baiknya misalnya menyimpulkan resikanya misalnya ada orang alim ketemu di jalan tanya sebetulnya ini karena tetangganya dia takok berarti mau amalannya terbatas terus orang alimnya terbatas terbatas terus bareng rukin roh tidak jagoan orang yang itu kesimpulan tidak terbatas 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 saya ulang lagi sebagai kita niru rasulullah sallallahu 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 tokoh-tokoh besar yang saya sebut saya hormati dengan tokoh yang kita mungkin kita hormati cuma mau tidak mau kita kadang mengkritik tapi itu bukan bawaan kebencian bawaan tadi kondisi misalnya saya saya tetap menghormati semua siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini baik yang terkenal maupun tidak yang tersembunyikan namanya tidak saya sampai sekarang masih punya adat persoan KKK yang tidak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini saya hormati tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya karena orang tidak bisa mengakses karena tidak yang terkenal punya sisi positif yaitu CR tapi resikonya biasanya terkontinue terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar tapi harianya kurang bagus biasanya karena fokus apa ya fokus kebesaran tadi kalau yang kecil biasanya harianya bagus bikin madrasah bikin dunia tapi tidak mudah diakses karena tidak tidak terkenal yaitu bawaan manusia plus didikan kancing nabi saya hormati sama tokoh termasuk tokoh negara saya hormati siapa saja karena tetap menjaga kestabilan menjaga apa meskipun dalam banyak hal kita beda kadang beda itu kadang kita meritik itu bawaan ulama' dulu Zakaria Alansori itu tidak cocok Imam Suyuti Imam Suyuti tidak cocok tidak ketemu membuat takok ya ulama' dulu biasa satu Quran itu saling tidak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu yang ditanyakan sanatnya dulu tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya atau tradisi mereka itu makna dulu kita tidak tahu misalnya tradisi di India tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya meskipun kecil di dalam sisi itu bagus India tapi Indonesia tidak Indonesia lebih suka makhrutnya dulu yang tentang fakihnya ada paket lain ada paket terus kalau tradisi keluarga saya meskipun keluarga Quran anak kecil tidak disuruh ngapalkan Quran bapak saya tidak pernah ngapalkan Quran tapi setelah bisa baca kitab baru disuruh ngapalkan ada yang nggak yang ngapalkan dulu biar apa otaknya masih jernih katanya ya macam-macam semuanya baik dan kita saling ngertik ngertik karena tadi nak cacili langsung ngapal lo kadang najis gak garoh sopan satun yang fatalnya lagi kadang akidah ahli sunnah wajah ma'ah gak ngerti jadi ini lucu karena akhirnya apal Quran tapi akidahnya tidak ahli sunnah karena gak pernah dikenalkan ahli sunnah tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa hafal kemudian orang tuanya niat benahin agidah ahli sunnah ada yang sebaliknya dibelajarkan ahli sunnah dulu baru ngapalkan mungkin sisi negatifnya mungkin kalau tidak ada yang ini kan kalau tidak ada yang ngapalkan kalau tidak ada yang ini di akhirnya bahwa asli amma yata sa'alun anin nabail azim tawak inna lilmutaqid lalu sering nampak setoran orang tuanya itu lucu orang tuanya itu yang mati husnul khatimah ada yang 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 langkah itu kadang yang mati macam-macam apa itu bagaimana orang tuanya itu beda padahal tapi sehingga dalam jari tidak kalau dirinya ini tidak tidak seharusnya bulan tidak 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 hanya tidak saya pusing, saya pusing, jadi saya pusing, seorang lagi, kita tetap diri keinginan Rasulullah s.a.w. keinginan Rasulullah s.a.w. sehingga saya maklumatkan, saya hormat, siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat, tapi kalau mengkritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadihis syariah misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat, saya dengan siapa saja, dengan Ustaz Tadu Somad, dengan UAS saya hormat, tapi ada sisi yang kita harus ngomong, karena banyak Ustaz yang tidak terkenal, tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini, makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tak hormat, tapi semuanya kita hormati, dari sekisiar memberi kontribusi kalau yang sedang tidak coca, dalam hal itu saja fitil kal khas ingat apa, fitil kal khas tapi jangan semuanya anda kita semua dididik Rasulullah s.a.w. 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 begitu juga saya dulu dengan siapa saja asal tadi ya, asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah s.a.w. 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 terakhir s.a.w. 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 saya suka dari segi senangnya tapi saya juga sering mengkritik orang jahat timur meskipun yang senang saya kalau berlebihan, karena kalau berlebihan senang terus sering soan, kadang anggaran saya belonjau, saya soan sebenarnya saya bukan mengkritik soannya sehingga anggaran belonjau, salam template terus aku, 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 piye kadang ini, tata kau kan soan aku, rombongan, tata kau lu lari-lari, buatan sekolah, buatan buatan apa-apa bagus, yang penting soan kia buka kok diajari lalu, rombongannya kadang telung dino jadi saya mengkritiknya, itu dalam hal itu saja tapi maka banyak, kita senang tapi kevianya kadang, tidak cacau ini perlu ya, perlu dicatat jadi hanya seperti itu kalau kalau berlebihan, ini senang aja, ya senang tapi tetap sama, tidak kritik karena tadi, aku, tiga perangkat, aku, tidak paham ya aneh, aku, aku, kitab aku, pulpen aku, rekaman, ini kan sudah mengalahkan ulamak dulu karena ulamak dulu tidak bawa tapi kok ilmunya jauh ini ada apa? ya, tadi tadi aku lakukan kitab kita berhormat dengan semua tokoh-tokoh kita berhormat dengan acara-acara besar kita berhormat cuma tetap kita kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang itu tidak terkenal ada orang yang berjuang tidak dapat papa kita harus ngomong supaya orang ini juga di upgrade tapi yang siar ya kita hormati karena agama ini butuh siar usaha sama tokoh-tokoh DPR itu ya keren ya banyak yang siar ya sering ketemu sama tapi dalam hal yang kita tidak cocok ya ngertik mereka mungkin yang ngertik kita tidak apa-apa jadi yeleng-yeleng ya ini Dawisa Imam Sa'roni ini Dawisa Imam Sa'roni kalau Nabi ngintikan Laisa Minah evi tilkal khoslah bukan berarti dia menjadi murtad karena Laisa kalau makna sebenarnya Laisa Minah orang itu menjadi murtad orang termasuk golonganku orang yang tahu bodoh ini mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku karena aku tenang maknanya hakikat yang mematikan Nabi semuanya pernah bodoh ini Pak sering sering kadang rezekinya ya dari kalau kebanyakan maklar itu itu rezekinya dari apanya tidak bodoh ini kira-kira payu misalnya jujur maklaran tanah yang kulon progo sampai tinggal yang benar itu apa? 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 bubannya ini? kulon progo tanahnya tidak tukuh di damal itu pun woi kalau damal pertanian untuk pergi prospek padahal niatnya itu itu apa? benar bandara itu itu misalnya itu yang penting ini pergi kembali dari bandara Pak mau kembali 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 misalnya jujur misalnya ada sponsor umrah ayo umrah dengan Rasulullah aku suka aku suka aku suka tidak apa tapi tidak penting ini orang itu kangen Nabi kangen Kaabah orang tidak kangen Nabi Kaabah caranya kangen ya umrah hahaha ini itu yang jujur apa? tidak apa? ini 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 itu misalnya terus hadis itu maknanya apa? jadi saya ulang lagi jadi Jokulino menyimpulkan karena menyimpulkan itu itu resiko karena tadi kontek apa? kontek fekeh itu njelimet apa? kontek fekeh itu tadi misalnya ada orang alim seolah ketemu perempuan cantik bawaan tonggo tako ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi ini yang ketemu faktor tonggo faktor belajar faktor berubat kan ini pengecualiannya kenapa? muamalat berubat sahada ya ada beberapa tapi terus menyimpulkan oh ternyata jagungan orang alim itu boleh dan justru orang alim itu nyaman untuk jagungan orang alim itu di depan umum kalau orang alim itu malah keliru kalau itu untuk tonggo ayu malah lumayan jagungan di depan umum mereka nabi itu malah pantang layak lu dan orang ini malah ngerti tanpa benar lagi sudah cuma seperti perapatan di depan umum setelah berkaitan tidak Perkaitan masalah sesatengah masalah lumayan segera sahada lalu dengan e ini layak luar narojulun bimroate dong ya? apa ini? elok ini? kita bisa ketemu Dajjal bodoh ini ya bang? seperti rotinya bang? rotinya tidak ada, terus bimbingnya tidak ada, terus makan kafir berapa bang? seperti ini, ini roti terus bimbingnya, rotinya bimbingnya 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 atau ngaji Tauhid jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita terkenal tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus meridik tapi jangan kebencian, saya ulang lagi, jangan karena kalau tidak ada yang meridik repot seperti tadi, saya yang ketermaksa meridik wiridan, mana ada orang sholeng meridik wiridan, tapi harus saya ingatkan sebagian yang mengeleng pengiran itu sebetulnya mengeleng nafsu dia mengajukan proposal kepada Allah seperti ini meridik wiridan, tapi sebenarnya iya itu dan adik ini senang Allah dan dijak bakas halal haram kan suka karena itu ketentuannya Allah SWT malah kadang ini, mengajikan halal haram tidak penting, tidak penting mengajikan ibadah, mengajikan jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang halal harus ngomong akhirnya kita proporsional kita harus tetap di bawah ilmu saya ulang lagi, di bawah ilmu saya ulang lagi, di bawah ilmu saya pikir, tidak berlaku kalau di bawah ilmu yang hilang, saya pikir kalau tidak bersolat wiridan ya, jadi yang menghitung kita itu menjadikan Tumak Nina 4 sebagai paket setor, jadi ruku maat Tumak Nina sujud yang satu menghitung Tumak Nina itu menjadi rukun sendiri maka ditambah empat, menjadi tujuh belas sada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul kurut minas sholat jadi sebelum Assalamualaikum niat keluar dari sholat karena takutnya kalau tidak niat keluar dari sholat dia akan menghitung Assalamualaikum seperti ini repot ini berlaku jadi saking sering menghitung Assalamualaikum jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat karena karena ketika takbir niat masuk sholat karena kenapa? yang bisa membedakan kalimat-kalimat ta'ibah dengan yang lain adalah niat coba kita kaget sama orang Allah Akbar wah merapi saya itu apa gimbali kita kaget apa-apa ya bilang Allah supaya membedakan kalimat Allah Akbar untuk ta'ajub untuk kagum dengan sholat maka Allah Akbar di niat begitu juga maka salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan agar grup paham ya? menara niat khawatir niat kenalan maka harus niat paham ya? wa niat al-fatihah terima kasih 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 terima kasih